Oke so video kali ini saya cuma ingin memberikan informasi ringan saja ya Terutama bagi teman-teman yang memakai resiper Kak Pisengol Dan ingin mengisi paket tetapi nomor SMC ID nya sudah hilang atau sudah terhapus Yang biasanya ada di atas resiper nya ya Seperti disini nih contohnya ini nih Ini nomor SMC ID nya yang warna putih ini Nah kalau teman-teman sudah hilang ininya nih Ini nomor SMC ID yang di atas resiper nya Sebenarnya sih gampang Kita tinggal masuk saja ke pengaturan menu di resiper nya Nah ini contohnya ya Dan pastikan sebelum mengisi paket Kak Pisengol Terutama di satelit Telkom 4 Pastikan dulu frekuensi Kak Pisengol di satelit Telkom 4 yaitu 4060 vertikal 31.000 dan 3860 vertikal 31.000 Karena untuk frekuensi Kak Pisengol di satelit Telkom 4 ada 2 frekuensi yang barusan ya Contohnya teman-teman sudah mengisi paket Kak Pisengol di satelit Telkom 4 Nah sekarang kita ke tutorialnya yaitu untuk mengetahui nomor SMC ID yang sudah terhapun Terus di resiper nya Disini kita langsung saja nih Masuk ke tombol menu di remote Nah ada tombol menu kan ya ya Yang ini kita tekan Nah ini kan tidak ada paketnya Makanya barusan caranya gelap Nah seperti ini Ini kan tampilan menu untuk receiver Kak Pisengol Lalu tekan tombol arah kanan Nah yang ini kita tekan ya yang pinggir Kita tekan-tekan saja sampai menemukan Terus saja tekan ya tombol arah kanan Nah ini belum Siaran televisi Nah disini kita sudah menemukan pengaturan sistem Kita pilih ABP CA yang ini nih Lalu tekan OK Tekan OK Dan munculkan seperti ini Smartcard info Nah disini nomor SMC ID teman-teman ya Kita tinggal tekan OK lagi di remote nya Nah ini sudah muncul Ini nomor SMC ID nya Nah yang ini nih Nah bagi teman-teman yang ingin mengisi paket kapisan Dan sudah terhapus nomor SMC ID nya ya Disini kita tinggal Masuk ke pengaturan resiper nya Dan nanti ditemukan seperti ini Nomor SMC ID nya sudah ada Atau sudah muncul ya Nah sekini dulu ya info ringan untuk hari ini Dicukupkan sekian Semoga bermanfaat dan terima kasih Dicukupkan sekian